Intro Sejak resmi menduduki pucuk pimpinan tertinggi kota Banjarbaru Dengan masa sekitar 72 hari EJS wali kota mematok sejumlah target yang harus dicapai Salah satu target tersebut yakni Benata wajah kota Banjarbaru agar secantik dan serapi mungkin Mulai dari gerbang pintu masuk hingga ujung batas daerah Tak terkecuali sudut-sudut kota serta permukiman Untuk mewujudkan target di tengah keterbatasan waktu EJS wali kota Banjarbaru ini juga telah memberikan arahan terhadap dinas lingkungan hidup Agar menggerakkan seluruh pasukan kuning secara rutin melakukan pembersihan di seluruh wilayah kota Menurut Bernhat Ero Donuju Dinas lingkungan hidup merupakan corong atau bagian terpenting dalam mengedukasi masyarakat Untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar Kalau kita datang ke suatu kota yang akan kita masuk lebih dulu adalah jalan raya Yang akan kita lihat lebih dulu adalah kiri kanan dari satu kota Ketika kota itu masuk bersih tertata lurus terus dan bersih Pasti akan membangun image orang dalam mindsetnya dia Oh kota ini bersih Kota ini tertib Kota ini indah Itu yang saya mau di awal-awal ini Supaya apa yang saya bilang tadi Dengan model seperti ini Ini akan kemudian mempengaruhi secara tidak langsung mindset pemikiran masyarakat Tentang kebersihan Tentang kerapihan Tentang pendan Bagian dari situ aja dulu Sebagai proses pembelajaran Sementara itu Radis Elhar Kota Banjarbaru Sirajemi mengatakan Pihaknya siap menjawankan segala perintah Untuk program yang sudah disusun oleh PJS Wali Kota Terutama kebersihan dalam berbagai aspek Seperti jalan raya Taman Sampai kawasan permukiman Dengan tujuan agar baik Masyarakat Banjarbaru Maupun wisatawan Merasa nyaman Selama berada di Kota Hidaman Maksud daripada kegiatan yang Ataupun program daripada Wali Kota Banjarbaru PJ Wali Kota Banjarbaru Untuk memunculkan Sisi kebersihan Indahnya Rampunya Masyarakat Banjarbaru ini adalah untuk Memberikan nilai edukasi secara tidak langsung Pada masyarakat Bahwa mereka harus Serta Untuk Menjaga Ataupun Berpartisipasi Untuk Terjiptanya Kondisi Indahnya Kota Hidaman Di Banjarbaru Bersihnya Kota Banjarbaru Dan Rampunya Kota Di Banjarbaru Sehingga Kalau sesuatu Pelaksanaan itu Terencana Dilaksanakan Dan memberi manfaat Kepada masyarakat Secara keseluruhan Sirajani juga mengimbau Seluruh masyarakat Agar bersama-sama Saling menjaga Lipungan sekitar Dengan langkah yang paling kecil Misalnya tidak membuang sampah sembarangan Apalagi di kawasan pendukuman Dan Jerman TV Nyudina Zuhair Selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!